Pihak kepolisian dan sopir truk di Pelabuhan Ciwandan terlibat cekcok. Diketahui, puluhan sopir truk di Pelabuhan Ciwandan, Banten, sempat mengamuk minta masuk kapal, Kamis, 20 April 2023, berdasarkan pantauan tribunews.com sekira pukul 10.15 WIB, para sopir truk, khususnya yang sudah masuk kompleks pelabuhan mulai kehilangan kesabarannya dan sempat terlibat kericuhan dengan para petugas di pelabuhan. Hal tersebut dikarenakan, ada beberapa di antara sopir truk logistik yang telah menunggu antrean, sejak dua hari lalu, Selasa, 18 April 2023, lalu, ada pun para sopir truk mengeluhkan lamanya antrean dan beberapa di antara mereka yang merasa hanya pemudik sepeda motor yang didahulukan, sementara sejumlah truk mengeluh, karena beberapa di antara mereka membawa muatan sayuran dan buah, seperti cabai, apel, dan salak, sejak beberapa hari yang lalu. Dekat di sini, walaupun itu hampir, yang penting kan otak Bapak sudah akhlu dan nyampe randok, siap masuk. Kan begitu. Kalau sekarang Bapak ini saya jebolkan naik ke penduduk maga yang hampir yang seluruh demo Bapak. Bapak ini saya jebolkan naik ke penduduk maga dan nyampe randok dan nyampe randok dan nyampe randok dan nyampe randok dan nyampe randok. Kalau kapal mas, kalau di ini pakai jari, gue sandarin kayak begitu, enak. Iya, nggak bisa berprediksi mas. Kalau sekarang prediksi ke kapal di mana mas? Mas kejar aku dong. Betul nggak? Mas keroyok aku dong. Terima kasih, Pak. ya sekarang emas pengen masuk dimana ceritanya kalau saya masukkan ke gerbaga dikroyok dong saya sekarang emas aja sudah saya bikin satu jalur ada yang belok sedih, belok semua dan seperti itu dan seperti itu ini ini jangan lupa like, subscribe, dan share ya